Pemirsa seorang ibu rumah tangga sekarat akibat dianiaya seorang pria yang dikenal kerap bikin onar di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korbat mendapatkan penanganan serius akibat luka yang didiritanya. Samsiah, ibu rumah tangga berumur 54 tahun, warga kecamatan Soreang, kota Parepare, yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Fatima, dirujuk ke rumah sakit Andi Makasau, kota Parepare, karena kondisinya yang mengkhawatirkan usai dianiaya seorang pria bernama M. Artat yang dikenal sebagai pembuat onar dan kerap meresahkan warga. Polisi tidak butuh waktu lama menangkap tersangka yang berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan dengan mengaku mengenaya korban akibat mendapat bisikan gaib dan ditangkap dalam kondisi mabuk minuman keras. Polisi mencari penyebab tersangka tega mengenaya korban dengan cara masuk tiba-tiba ke rumah korban dan menusuk korban menggunakan sebilah badik saat korban berada di kamar mandi. Korban ditikam salah satu masyarakat di sekitar juga. Jadi kejadiannya pada pukul 9 pagi yang dimana korban adalah seorang ibu-ibu. Dia berada di rumahnya, tiba-tiba ada tetangganya masuk dan langsung menikam ibu tersebut sebanyak dua kali. Polisi mencari sebilah badik yang digunakan tersangka untuk menganiaya. Tersangka terancam hukuman penjara 4 tahun karena dianggap melanggar pasal 351 KUHP. Dari Pare-Pare Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dari korban penganian preman, kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Fitri, adik dari korban. Selamat siang, Ibu Fitri. Siang, Mbak. Kondisi dari korban saat ini seperti apa, Bu? Apakah sudah pulih seperti semula? Sampai saat ini belum sadarkan diri, Mbak. Baik. Ibu bisa diceritakan kronologinya seperti apa pada saat kejadian? Waktu itu, Saka habis mandi dan sementara di dapur. Tiba-tiba pelaku datang lewat jendela dan senjata tajam itu memang sudah dia pegang. Tanpa ngomong, enggak apa, tiba-tiba menyerang kakak saya. Oke. Tapi kakak dari Ibu Fitri ini mengenal sosok pelaku, Bu? Kenal, Mbak. Dari kecil kenal. Tetanggaan. Siapa? Kakak saya dengan korban itu tetanggaan. Berkebelahan rumah. Ini informasinya katanya pelaku ini mendapat bisikan gaib. Ini benarkah seperti itu informasinya beredar? Apa motif pelaku? Kalau motifnya kita enggak tahu, Mbak. Tapi kalau persoalan mendapat bisikan gaib itu saya rasa tidak. Karena kesehariannya itu orangnya normal. Malah orangnya kan jualan di pasar ya. Hari-hari-hari jualan. Jadi selama ini enggak ada kecurigaan seperti itu. Oke. Apakah kakak dari Ibu Fitri ini sempat cerita mungkin adakah permasalahan ataupun dendam yang dialami oleh pelaku terhadap kakak dari Ibu Fitri? Waktu sudah di rumah sakit itu kakak saya kan masih sadar, Mbak. Terakhir. Sebelum dia hilang kesadaran itu saya sempat cerita sama dia. Ada apa kok tiba-tiba orang itu seperti itu kan. Kakak bilang enggak ada apa-apa. Normal-normal saja. Bahkan kakak saya itu kaget. Keket itu waktu dia loncat jendela itu pecah parang itu kakak saya malah kaget. Karena kesehariannya normal. Baik-baik. Bu Fitri berarti ini kondisi kakaknya Ibu Fitri saat ini menurun? Iya, Mbak. Apa kemudian kata dokter? Sampai hari ini belum sadar. Apa kemudian kata dokter, Bu Fitri? Dokter sudah berusaha maksimal, Mbak. Cuman mereka bilang kita tunggu kondisinya membaik hingga kesadarnya bisa pulih. Baik. Ini artinya menderita luka bacok begitu ya, Bu Fitri ya? Dan paling parah ini luka bacoknya di bagian mana? Kepala, badan, atau seperti apa? Luka yang paling parah itu bagian perut, Mbak. Karena tembus sampai ke hati. Ada berapa banyak bacokan? Tiga. Satu luka tusukan di perut, tiga di daerah tangan. Oke, baik. Ini kan pelaku juga sudah berhasil diamankan ya, Bu ya. Apa kemudian langkah dari pihak keluarga berkaitan dengan pelaku ini? Apakah akan melanjutkan kasus ini? Iya, Mbak. Kami berharap sekali pada kepolisian untuk menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. Karena kami takut kalau misalnya dia berpura-pura gila, hingga akhirnya orang seperti itu yang menjadi, yang membuat ketakutan di masyarakat itu bisa lepas gitu, Mbak. Kami hanya berharap pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Baik, terima kasih banyak. Kita juga turut mendoakan agar kakak dari Ibu Fitri ini segera membaik ya kondisinya dan bisa sehat, pulih kembali seperti biasanya. Terima kasih banyak, Ibu Fitri. Sehat selalu, selamat siang. Amin, amin. Makasih. Ya, Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.